Pemirsa Badan Pembentukan Perda Tabalong menyampaikan perubahan program pembentukan perda untuk tahun anggaran 2022 pada jajaran Pemkap Tabalong. Perubahan pro-Pemperda disampaikan melalui rapat paripurna ketiga dan keempat masa sidang 1 tahun 2022 pada 26 Maret 2022 di ruang sidang paripurna DPRD Tabalong. Perubahan program pembentukan perda DPRD Tabalong tahun 2022 merujuk pada penetapan Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kehadiran Undang-Undang ini menggantikan Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah yang dipakai DPRD Tabalong sebelumnya. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda DPRD Tabalong, Ahmad Helmi menjelaskan dengan adanya perubahan landasan aturan dari pusat, pihaknya harus menyesuaikan kembali pro-Pemperda dengan aturan terbaru. Terdapat empat produk hukum yang menjadi prioritas utama terkait pajak dan retribusi daerah serta izin pendirian bangunan. Helmi pun optimis paling lambat di akhir tahun 2023, seluruh produk hukum yang diprogramkan akan selesai. Hari ini kita menyampaikan perubahan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tabalong sesuai dengan Kabupati dan menyesuaikan juga dengan perintah Undang-Undang, Undang-Undang No. 1 tahun 2022 tentang keuangan daerah dan pusat. Dalam paripurna ini disampaikan 18 pro-Pemperda DPRD Tabalong yang akan masuk anggaran tahun 2022. Dari 18 pro-Pemperda tersebut, 15 diantaranya merupakan usulan dari SKPD atau tim eksekutif, dan 3 diantaranya merupakan inisiatif dari DPRD. Ghazali Rahman, TV Tabalong melaporkan.